kita mengalami transformasi perekonomian itu yang timpang. Kalau misalnya berdasarkan literatur perekonomian kan kita tahu bahwa kalau terjadi transformasi ekonomi itu peranan pertanian dalam PDB, dalam penyerapan tenaga kerja itu semakin lama semakin menurun. Jadi sektor pertanian itu menjadi lebih tidak produktif dan terlalu banyak menyerap tenaga kerja. Jadi bebannya itu sangat berat. Bapak-Bapak Narasumber, Pak Anton, Pak Agus, Pak Rahmat Rambodi, Pak Jawa Pak Raksa, dan para peserta juminal pada malam hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih tentunya atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian pada kesempatan malam hari ini. Memang kita secara rutin melaksanakan ini sebagai exercise. Membicarakan soal-soal topik-topik yang hangat dan menarik untuk kita diskusikan. Pada malam hari ini kita berbicara tentang COVID-19, transformasi ekonomi, dan di mana peranan pertanian. Tadi saya kira penjelasan dari Narasumber itu cukup inspiring. Dan bahkan Pak Agus itu selalu memberikan satu pikiran-pikiran, dan gagasan-gagasan yang menghentak kita lah. Memaksa kita untuk berpikir secara mendasar. Salah satu favorit saya, Pak Agus ini. Jadi saya kira kembali pada topik pada malam hari ini, saya kira hampir semua sepakat bahwa COVID-19 ini memaksa lah kita berubah cara hidup kita, cara bekerja kita, kita, apa namanya, do we live, do we work, dan semuanya lah aspek kehidupan ini berubah. Dan juga kita mengetahui, kami juga semua sepakat bahwa akan ada transformasi atau perubahan perekonomian. Kalau kita tadi dengarkan misalnya seminar yang dilaksanakan oleh ISEI itu, Ibu Mary LK Pangestu dan Pak Iwan Jaya Ajis juga mengakankan bahwa di hampir semua negara itu akan terjadi transformasi di mana ke depan itu peranan teknologi, digitalisasi, otomatisasi itu dalam semua sektor akan semakin dominan. karena memang dengan COVID-19 ini interaksi langsung itu sangat dibatasi. Jadi ini pun saya kira akan berimpak pada pertanian kita. Itu yang pertama. Tapi apakah sektor pertanian ini di Indonesia khususnya itu sudah siap atau sudah mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan tersebut? Ini saya kira juga satu pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan. Tapi kalau kita lihat sebelum adanya COVID-19 ini, kalau kita lihat transformasi perekonomian kita ini, sebagaimana sering yang disampaikan oleh Pak Agus Pak Pahan itu, itu adalah kita mengalami transformasi perekonomian itu yang timpang. Kalau misalnya berdasarkan literatur perekonomian kan, kita tahu bahwa kalau terjadi transformasi ekonomi itu, peranan pertanian dalam PDB, dan dalam penyerapan tenaga kerja, itu semakin lama, semakin menurun, kemudian digantikan oleh sektor industri dan sektor jasa. Nah, tapi kalau kita lihat proses tersebut di Indonesia, maka penurunan sumbangan pertanian dalam PDB itu, pertumbuhannya itu, itu lebih cepat dibandingkan dengan menurunnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Jadi sektor pertanian itu menjadi lebih tidak produktif, dan terlalu banyak menyerap tenaga kerja. Jadi bebannya itu sangat berat. Karena apa? Karena memang sektor industri yang tumbuh itu, seharusnya sektor industri itu tumbuh jauh lebih tinggi daripada sektor pertanian. Sehingga kemudian bisa menyerap tenaga kerja yang jauh lebih besar. Sehingga yang terjadi itu, misalnya di Amerika Serikat itu, penduduk yang bergerak ke sektor pertanian itu 2% saja, tapi produksi yang dihasilkan, itu bisa memenuhi kebutuhan sekitar mungkin 80% dari penduduk dunia. Nah, padahal jumlah yang memproduksi itu sangat kecil sekali. Ini seharusnya itu yang terjadi, atau yang kita harapkan terjadi juga di Indonesia. Orang yang bekerja di sektor pertanian itu sedikit, tapi produktivitas dan produksinya itu bisa memenuhi kebutuhan paling tidak dalam negeri kita. Nah, ini yang tidak terjadi. Jadi ada proses yang timpang di situ dalam proses transformasi ekonomi. Terlebih lagi, kalau kita lihat sekarang ini, industri-industri yang tumbuh itu dalam beberapa dekade terakhir, mungkin setelah masa reformasi, itu adalah industri-industri, kalau kita lihat investasinya itu adalah industri-industri yang teknologi tinggi, yang menggunakan teknologi tinggi, yang tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu, terutama di sektor manufaktur itu, itu penyerapan tenaga kerjanya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, sehingga surplus tenaga kerja yang ada di sektor pertanian ini tidak tertampung di sektor-sektor industri manufaktur yang ada, bahkan kemudian yang terjadi itu terjadi proses informalisasi. Mereka ini masuk ke sektor-sektor informal di perkotaan. Ini yang saya kira terjadi di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, misalnya kan sampai sekarang 60% tenaga kerja ini, tenaga kerja kita ini kan masih ada di sektor informal, sisanya di sektor formal. Jadi, proses terjadi transformasi ekonomi itu memang terjadi ketimpangan. Nah, ini yang kemudian menjadi beban berat dari pertanian ini. Nah, dengan ada COVID-19 ini, ini justru yang lebih mengkhawatirkan lagi. bahwa ke depan ini ya sektor-sektor yang akan tumbuh itu sektor-sektor yang berkait pada teknologi, digitalisasi, otomatisasi, mungkin yang tidak terlalu banyak melalukan tenaga kerja manusia. Nah, ini bagaimana kemudian nasib ada para pekerja di sektor pertanian yang sudah sangat banyak ini, dan juga di sektor-sektor industri ini. Ini yang akan menyebabkan kemudian semakin melebarnya ketimpangan, dan sebagian beresikonya masyarakat terutama di perdesaan ini jatuh pada kemiskinan ini. Nah, jadi itu satu, kalau misalnya itu memang fenomena itu benar-benar terjadi gitu ya, dan saya yakin itu terjadi, nah bagaimana kemudian pemerintah ini, ya kita semua ini bisa melakukan langkah-langkah antisipasi gitu kan, agar ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi, dan dengan lebih, apa namanya ini, bermanfaat buat semua gitu kan. Nah, di sini saya kemudian melihat bahwa tadi kita mendengar banyaknya keluhan ataupun, apa namanya, kritik lagi itu terhadap keadaan pertanian kita ini, ya kan. Nah, kemudian dijadikan tadi contoh-contoh apa yang terjadi pada masa Ordu Baru misalnya, yang berhasil menumbuhkan ekonomi di perdesaan dan mereka kemudian bertransformasi, yang kemudian proses tersebut seolah-olah berhenti gitu kan, atau stagnan lah seperti itu. Nah, saya kira ini mungkin ada kaitan juga, yang mungkin ini perlu didiskusikan juga, dengan arah sumber, adalah proses ekonomi politiknya itu sendiri. bahwa pengambilan keputusan, atau decision-making proses dalam perencanaan, kebijakan, dan strategi pembangunan ekonomi kita itu, itu tidak berpihak terhadap pertanian. Jadi orang-orang yang, ya serah politik gitu ya, kurang memiliki leverage, orang-orang yang bekerja, atau apa namanya ini, industri ataupun asas. Mekal-mekal. Mekal. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Itu yang, ini kurang memiliki kekuatan gitu, dalam decision-making proses itu. Sehingga kemudian seolah-olah, kita ini tidak diprioritaskan, atau tidak dianggap terlalu penting gitu. Di sini saya kira masalah ekonomi politik, daripada kebijakan, pembangunan ekonomi kita ini, yang memang banyak didominasi, mungkin oleh orang-orang yang tidak mengerti, atau tidak mengetahui tentang pertanian itu sendiri. Jadi saya kira ini salah satu sebab, mengapa kemudian terjadi apa yang kita saksikan sekarang ini gitu. Nah, jadi, bagaimana kita bisa mengaruhi gitu ya, memiliki leverage, ini yang mungkin perlu kita diskusikan gitu kan. Kalau dulu kan di zaman Pak Harko, di awal-awal order baru ya, itu jelas sekali bahwa memang pertanian ini, pangan ini memiliki tempat yang khusus ya, mendapatkan prioritas ya, di mana resources itu didedikasikan untuk membangun pertanian setelah kesempatan. Nah, sekarang ini semakin ke sini ini, apa namanya, kekuatan itu, komitmen itu nampaknya kurang, kuat gitu di kalangan para pengambil kebijakan ini. Mungkin orang-orang yang mengambil kebijakan ini, tidak mengetahui, atau tidak mengerti ya, tidak memahami hal-hal pentingnya pertanian dalam pembangun ekonomi ini ya. Jadi saya kira, itulah merupakan tantangan kita, saya kira bagaimana ke depan ya, terutama dengan COVID-19 ini, kita bisa mempersiapkan atau mengantisipasi apa yang akan terjadi di setelah pertanian. Kemudian yang kedua itu adalah, bagaimana orang-orang pertanian, atau orang-orang yang memiliki perhatian, komitmen itu, memiliki kekuatan politik untuk bisa memastikan bahwa pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi ini, itu memperhatikan atau memberikan prioritas terhadap pertanian. Terlebih lagi kan kita tahu bahwa sektor pertanian di kita ini, ya pertanian yang tadi sebut gurem ataupun tradisional gitu ya, ya ini menyangkut masalah kehidupan. Jadi apa namanya, ya kemerdekaan gitu ya, pemerdekaan, apa namanya, sebagian besar malah karya kapita dari kemiskinan, dari kegureman dan seperti itu. Jadi saya kira itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa menambah bahan diskusi kita pada malam-malam ini. Yang mungkin Pak Hidayat, terima kasih. Berarti kemudian pertaniannya tidak harus transformasi juga, harus berpansumasi. Nah itu saya kira, kemudian yang gula tadi yang sampaikan oleh Pak Ahmad Pambudi juga betul, saya kira bahwa kita harus mulai melakukan transformasi itu dengan menggunakan apa namanya, resources ya, apa namanya, yang kita miliki gitu. Dengan demikian, apa namanya, kita menggunakan apa yang kita sudah miliki dan kita optimalkan gitu, apa namanya, proses nilai tambahnya itu. Dan yang terakhir, saya kira bahwa salah satu yang kita hadapi dalam pertanian ini, mungkin struktur kepemilikan lahan kita ini bagi, digimanakan pun juga itu apa namanya, persoalan yang yang pada akhirnya memang ke situ. Kan kita inginnya itu bukan hanya produksi, tetapi kesejahteraan. Tapi dengan luasan pertanian, kepemilikan lahan yang sekarang ini, nggak mungkin petani itu bisa jahat dari pertanian. Makanya pertani itu, ya pendapatannya itu multi-sources gitu kan. Kadang-kadang jadi tukang, apa namanya, tukang ojek gitu kan. Jadi tukang gitu kan. Kuli dan seterusnya gitu. Jadi memang saya kira ini salah satu PR kita itu adalah bagaimana kita melakukan, apa namanya nih, merubah ya struktur kepemilikan lahan ini. Nah, itu bisa terjadi kalau misalnya ya orang yang bekerja di pertanian itu dikurangi ya, diserap oleh industri, sehingga apa namanya, orang yang bekerja di pertanian itu menurun, tapi dengan kepemilikan lahan yang bertambah gitu. Itu saya kira kuncinya di situ. Mungkin itu saja, mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Hidayah. Sekali lagi, terima kasih kepada para narasumber. Ini saya kira pengetahuan, memberikan pengetahuan dan pencerahan buat kita semua ya. khususnya kami di narasi institut ini kepada publik ya. Kita akan terus engage dengan diskusi-diskusi yang apa namanya, memberikan apa namanya, pencerahan kepada publik ya. Untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment, or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan content lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.